Di hari ketiga, masa kampanye calon Presiden Anies Baswedan mengisi seminar wawasan kebangsaan di Persekutuan Gereja Pantekosta Indonesia. Masa kampanye Capres akan berlangsung selama 75 hari yang dimulai 28 November hingga 10 Februari 2024. Seminar wawasan kebangsaan di Persekutuan Gereja Pantekosta Indonesia GBI Mawar Sauron Kelapa Gading Jakarta dihadiri calon Presiden Anies Baswedan. Kedatangan Anies disambut hangat oleh para peserta seminar. Anies menyatakan perhatian terhadap kesetaraan dan keadilan untuk semua agama di Indonesia telah ia realisasikan selama memimpin Provinsi DKI Jakarta. Selama kami bertugas di Jakarta, prinsip yang dipegang adalah prinsip keadilan, kesetaraan. Semua fasilitas yang disiapkan setara untuk semua. Dari mulai berbicara tentang pembiayaan di mana waktu itu ada program BOTI, Bantuan Operasional Tempat Ibadah, itu diberikan kepada semua tempat ibadah, semua agama. Sementara itu, cawapres Muhaymin Iskandar menyambangi kawasan Chinatown di Glodok, Jakarta Barat. Menyoroti keberagaman, Caimin juga menjelaskan sejumlah prestasi yang telah ditorehkan Anies selama menjadi gubernur DKI Jakarta. Mas Anies sebagai gubernur telah membuktikan bahwa dia bersikap adil dan bahkan mengembangkan apa yang menjadi harapan masyarakat. Misalnya gereja yang dibangun banyak selama gubernur, terbanyak tempat ibadah lainnya. Ijin Vihara ini Mas Anies yang keluarkan. Kemudian berapa gereja tadi yang puluhan tahun tidak bisa keluar izinnya, dikeluarkan izinnya oleh Mas Anies. Kedatangan Gus Muhaymin di kawasan Chinatown disambut hangat masyarakat setempat. Warga ada yang mengajak Muhaymin berfoto hingga bersalaman. Caimin juga menyempatkan menikmati soto tangkar bersama rombongan. Tim TV One menggabarkan.